Suaranya hilang ya Oke, halo kedengeran sekarang ya? Ya, sudah Oke, sebentar ya, saya sedang streaming dulu di Youtube sebentar Karena ini saya berjanji pada teman-teman Sebentar, kalau sudah jalan saya harus matikan soalnya Supaya suaranya tidak tumpang tindih Baik, sambil menunggu saya mau memperkenalkan dulu Apa namanya Siapa yang tadi berbicara duluan ya Jadi MC kita ini Verina Glorin Ini adalah salah satu atau salah seorang dari alumni Lomba Internasional Jadi yang sudah berprestasi hingga ke internasional Yaitu Lomba Internasional Conference of Young Social Scientists Dan Verin itu peraih medali emas ya Di bidang apa ya Verin ya, Ibu kok lupa ya segitu Banyaknya nih siswa Apa ya Verin ya, waktu itu bidangnya? Sejarah Ya, kemarin di history, Ibu Iya, di history, di sejarah Oke, jadi Biasanya yang terlibat di dalam Kegiatan kami ini adalah para alumni Nah, jadi Nice to have you back To CYS ya Verin ya Nah, sebelum saya Saya mengundang narasumber kita Saya ingin membacakan sedikit latar belakang dari beliau Sehingga kita semua bisa mengenal Ibu Yuyun dengan lebih dekat Nama beliau adalah Ibu Yuyun Ismawati Beliau adalah co-founder dan senior advisor Nexus 3 Ibu Yuyun memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman dalam isu-isu kesehatan lingkungan Aktif terlibat dalam bahan kimia, terutama merkuri Dan negosiasi konvensi-konvensi tentang kimia dan limbah Sebelum memulai karirnya di sektor LSM pada tahun 96 Beliau bekerja sebagai dosen dan konsultan untuk berbagai proyek lingkungan Dan bersama teman-teman dekatnya Beliau mendirikan Bali Focus Yang kemudian berubah nama menjadi Yayasan Nexus 3 atau Nexus 3 Mohon maaf kalau ada kesalahan pengucapan Untuk menanggapi topik dan skala dari minat dari bidang kerja yang lebih luas Dan Ibu Yuyun juga ikut mendirikan dan terlibat aktif Sebagai anggota panitia pengarah atau string committee Dari berbagai koalisi dan kemitraan di tingkat nasional Termasuk Aliansi Zero Waste Indonesia, ASWI, Indonesian Center for Environmental Law, ICEL Perkumpulan Prakarsa, dan Yayasan Asoka Indonesia Di tingkat regional dan global Ibu Yuyun terlibat aktif Sebagai anggota steering committee dari berbagai jaringan LSM internasional Yaitu IPEN, Break Free from Plastic, WECF, dan BAN Baru-baru ini terlibat sebagai salah satu ambasador Ibu Yuyun menerima penghargaan lingkungan Goldman pada tahun 2009 Untuk kerja-kerja nyatanya di lapangan dalam isu toksik dan limbah Luar biasa sekali Dan Ibu Yuyun ini mengerai gelar serjana teknik lingkungan Dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1990 Dan Master of Science dalam Environmental Change and Management Dari Universitas Oxford di Inggris pada tahun 2011 Jadi inilah background dari tamu kita yang luar biasa Ibu Yuyun Halo, selamat malam Ibu Yuyun Selamat pagi, siang sebetulnya di sini Jam 10, jam 10 pagi di sini Oh jam 10 pagi, oke syukurlah Saya kira tengah malam, saya udah khawatir sekali Kalau terlalu malam buat Ibu Yuyun Oke, terima kasih banyak ya Ibu Yuyun sudah bersedia Berbagi di forum kami ini Baik, tanpa berpanjang-panjang Saya mohon kesediaan Ibu Yuyun untuk mulai menyampaikan Sharing-nya kepada teman-teman kita di sini Terima kasih, silakan Bu Baik, terima kasih banyak Bu Nika dan Firina Terima kasih atas undangannya Saya sangat salut atas inisiatif Bu Nika yang sudah bertahun-tahun mendorong para peneliti belia Kita yang dewasa-dewasa aja kadang-kadang disuruh neliti, males nih Ini yang remaja-remaja, saya makanya seneng banget waktu diundang sama Bu Nika Wah, ini langsung iya deh, nggak pakai babi Ibu lagi Oke, karena bidang kerja saya dan interest saya ada di isu penjamanan lingkungan Kemudian limbah dan kimia-kimia berbahaya beracun Jadi saya ingin mengangkat isu tentang bagaimana memperjuangkan hak ekologis melalui penelitian Oke, saya mohon izin untuk share screen saya ya, Bu Nika ya Iya, sudah bisa, silakan Oke, kelihatan ya Bu ya? Sudah, tinggal di slideshow aja Oke, full screen ya Baik, maaf saya tambahkan citizen science Jadi bukan hanya penelitian tetapi juga lewat citizen science Tadi sudah diperkenalkan sama Bu Nika, background saya Ini hanya tambahan saja tadi, ringkasan Mohon maaf kalau nanti ada bahasa Inggris sedikit gitu ya Karena ada beberapa istilah yang kalau menurut saya lebih baik pakai bahasa Inggrisnya Daripada pakai bahasa Indonesia Bukan saya tidak cinta bahasa Indonesia tetapi kadang-kadang terjemahannya agak aneh gitu ya Oke, jadi hari ini saya ingin berbagi sedikit tentang apa itu hak ekologis Anak, kemudian isu-isu lingkungan yang terkait dengan hak ekologis Kemudian apa itu citizen science atau science halayak kalau bahasa Indonesia Kemudian contoh-contoh studi yang kami pernah lakukan Dan mungkin bisa menginspirasi para guru dan kemudian juga anak-anak adik-adik sekalian Baik, so kata-kata kunci di sesi hari ini Saya harap kita bisa menggali curiosity Keingin tahuan, kemudian concern atau kepedulian Kemudian pertanyaan-pertanyaan, bertanya lebih banyak lagi Kemudian soal critical thinking Kalau kita memikirkan sesuatu, push lagi lebih jauh lagi Kenapa ya itu, kenapa ya ini gitu ya Kemudian analisa, kemudian alat bantu dan pertolongan-pertolongan Baik, saya mulai saja dari diagram ini Agak serem gambarnya Saya nggak bisa dapat yang lebih baik lagi Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah Karena saya bicara soal hak ekologis Jadi kita mulai dengan Kenapa kita harus peduli soal hak ekologis Karena polusi yang terjadi sekarang ini Berdampak pada kesehatan langsung maupun tidak langsung Ada yang berdampak langsung Ada yang pelan-pelan, kronis Kemudian akut Akut itu berdampak langsung pada kesehatan kita Ada yang berdampak kronis atau pelan-pelan sifatnya Untuk misalnya polusi udara Dia bisa berdampak langsung pada kesehatan kita Anak-anak terutama Karena apa? Karena organ tubuh anak-anak Belum sesempurna organ tubuh orang dewasa Sehingga misalnya untuk kasus pencemaran udara Paru-paru anak-anak yang belum tumbuh sempurna Itu bisa terpengaruh langsung atau terdampak langsung Jadi efeknya bisa langsung kelihatan Seperti misalnya memisan Nah ini ada kaitannya dengan Kalau ada yang tertarik atau interes Dengan aspek peraturan Kenapa ada pencemaran? Karena peraturan kurang ketat misalnya Atau tidak ditegakkan Atau tidak ada pemantauan Sehingga kalau ada pencemaran udara di satu lokasi Warga tidak tahu sebetulnya Dari mana sumbernya, separah apa, dan sebagainya Jadi itu beberapa aspek Kemudian kalau misalnya Dampak dari pencemaran tanah Atau pencemaran air Itu juga bisa masuk ke tubuh kita Secara langsung maupun tidak langsung Kalau yang pesticida Yang hidup di pedesaan Mungkin akan lebih terdampak langsung Tetapi anak-anak yang tinggal di kota Atau remaja yang tinggal di kota mungkin tidak terlalu Terdampak langsung Tetapi kalau orang tuanya suka berkebun Ada juga yang namanya weed killer Atau weed killer itu apa ya Gulma Jadi untuk membasmi gulma Ada cairan-cairan tertentu Yang dijual bebas di pertokongan Toko-toko di mall gitu ya Dan itu juga bisa berdampak langsung Terhadap kesehatan gitu Jadi ada banyak aspeknya Bisa dilihat dari segi peraturan Bisa dilihat dari segi Baku mutu atau standar lingkungan Bisa dilihat dari pelayanan kesehatan Bisa juga dilihat dari Dampak terhadap Kesehatan mental Anak-anak yang tinggal di daerah yang tercemar Kesehatan mentalnya lebih buruk Daripada anak-anak yang tinggal di daerah yang bersih Misalnya gitu ya Jadi ada banyak aspek sebetulnya Yang terkait dengan Dampak polusi terhadap kesehatan Yang bisa kita teliti atau dorong lebih jauh lagi Nah Dalam konteks ini Kami kebetulan sedang Memperjuangkan Mempromosikan hak ekologis anak Atau dalam bahasa Inggrisnya Ecological Child Rights Maaf sebelumnya Di dalam call ini nanti ada beberapa staff saya Yang ikutan dari tim Lexus 3 Saya lihat ada Ada Nuna Ada Yuna Eribowo Kemudian juga ada Anantika Dan mungkin yang lainnya Tadi saya belum lihat semuanya Nanti tolong bantu kasih linknya ya Ke isu-isu ini Jadi untuk hak ekologis anak Kami ikut memperjuangkan ini Dari sejak tahun Berapa? 2014 mungkin ya Kami ikut Mempresentasikan bagaimana Kondisi hidup anak-anak Di lingkungan yang tercemar Nah Kemudian dari situ Ada resolusi PBB dan sebagainya Yang akhirnya mengakui Hak hidup sehat Untuk semua Bukan cuma anak-anak saja Tapi juga orang dewasanya Karena anak yang sehat Akan terlahir dari orang tua yang sehat Jadi Hak ekologis Ini mencakup hak Untuk mendapatkan lingkungan yang sehat Udara yang bersih Untuk bernapas ya Tentu saja Air yang bersih dan aman Dan cukup Dan kalau misalnya airnya air sungai Anak bisa bebas berenang lagi Di sungai yang bersih Bukan yang tercemar oleh Limba industri Atau banyak kemasan plastik Yang mengapung gitu ya Kemudian makan Makanan yang sehat dan bergisi Tanpa khawatir terhadap Pencemaran pesticida Kemudian iklim Yang aman dalam hal ini Perubahan iklim atau climate change Kalian sudah banyak tahu sekarang ya Jadi ada banyak perubahan iklim Dampak-dampaknya Terhadap kehidupan kita Kemudian juga hak untuk Menikmati ekosistem Dan keanekaragaman hayati Jadi keanekaragaman hayati Kalau misalnya kalian ke lapangan Melihat Yang kecil-kecil deh Pakai mikroskop Atau pakai Kaca pembesar gitu ya Banyak sekali sebetulnya Serangga-serangga Yang tidak bisa kita lihat Dengan mata biasa Tetapi Ada itu di alam bebas Dan Kalau kita tidak Punya keseimbangan Jumlah mereka Keseimbangan alam Juga bisa terganggu Kemudian tentu saja Lingkungan yang bebas racun Kami memperjuangkan Toxic free future Racunnya dari mana saja Itu bisa dari macam-macam Bisa dari Pencemaran lingkungan Bisa dari produk Yang kita gunakan Bisa dari Kemasan makanan Bisa macam-macam itu Nah disitu Kita juga berharap Bahwa semua anak Bisa hidup Dan tumbuh kembang Belajar Dan bermain yang sehat Kemudian Hak untuk lingkungan Yang sehat ini Hak ekologis anak ini Juga Mencakup Hak untuk berpartisipasi Berpartisipasi Artinya Boleh bilang Bahwa Kok taman bermainnya Dipindah Jadi lapangan parkir Kita bisa main Dimana Atau Kemudian juga Informasi itu Harus disampaikan oleh Orang tua Atau orang dewasa Kepada anak-anak Kemudian Hak atas informasi Lingkungan Misalnya Seperti yang saya Kasih contoh tadi Kalau misalnya Ada pencemaran udara Itu sebetulnya Dari mana Asalnya Anak berhak Mendapatkan informasi Itu Kemudian Hak untuk Terlibat dalam Keputusan Tentang lingkungan Misalnya Seperti contohnya Tadi itu Taman bermainnya Digusur Jadi tempat parkir Misalnya Kemudian Kalau misalnya Ada hal yang tercemar Kemudian Dibersihkan Atau direhabilitasi Atau dipulihkan Anak juga berhak Untuk mendapatkan Informasi Dan keadilan Bagaimana Lahan yang tercemar Itu nanti Bisa dimanfaatkan Kembali Dan dinikmati Dengan aman Nah Bulan Oktober Tahun 2021 Ada Resolusi Tentang Resolusi PBB Yang mengakui Hak atas lingkungan Hidup yang sehat Ini sebagai HAM Sebagai hak Asasi manusia Kedengerannya aneh Baru tahun 2021 Diakui Tapi Sebetulnya Di Undang-Undang Dasar 45 Kita sudah ada Hanya Realisasinya Kurang Serius Jadi Hak kita diakui Tetapi Karena kita Tidak pernah ada yang protes Tidak pernah ada yang teriak Jadi ya Yaudah deh Lo tinggal di tempat yang tercemar Juga tidak apa-apa Nanti juga hilang sendiri Jadi Hak ini Akhirnya Karena sudah didorong Lewat petisi Yang ditandatangani Lebih dari 3500 Organisasi Termasuk Lembaga kami Akhirnya Dewan PBB Mengakui Ini sebagai Hak Yang harus Dijunjung Oleh Pemimpin-pemimpin Negara Jadi negara Harus Menjamin Hak untuk Hidup sehat Nah Untuk Teman-teman Bapak-Ibu Kemudian Adik-adik Remajai Yang tertarik Soal Hukum Ini bisa diteliti Lebih jauh lagi Seberapa jauh Sebetulnya Di Indonesia Hak untuk hidup sehat ini Atau hak ekologis anak Diakomodasi Cari contohnya satu Itu juga bisa digali Lebih jauh lagi Kemudian Hak di lingkungan Yang sehat Ini juga ada Di konvensi Anak Jadi ada Child Rights Convention Di situ ada Pasal 24 Mungkin Teman-teman Next Sustry Bisa bantu Kasih linknya Kemudian Kalau di Undang-Undang Nasar 45 Ada Pasal 28 H Ayat 1 Dan Di Undang-Undang Lingkungan Hidup Yang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ini ada Di pasal 65 Nah itu Untuk yang Tertarik Dengan Isu Hukum Kemudian Peraturan Ini bisa digali Lebih jauh lagi Saya ingin Memperkenalkan Citizen Science Atau Science Halayak Maaf ini Agak Tutup-tutup Dikit Jadi Citizen Science Adalah Penelitian Yang dilakukan Oleh warga Bisa Umurnya Tidak 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 Batasan Kemudian Citizen Science Bisa Secara aktif Melibatkan Warga Supaya Berkontribusi Untuk Generate Atau Menghasilkan Data Data Dan Pemahaman Baru Dan Kadang Penelitian Penelitian Tertentu Tidak Bisa Dilakukan Oleh Scientist Karena Terlalu Luas Dan Butuh Banyak Tenaga Tidak Bisa 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 Dibantu Oleh Sains Halayakin Atau Citizen Science Dan Citizen Science Ini Selain Menghasilkan Data Baru Data Primer Baru Ini Juga Bisa Dimanfaatkan Dalam Penelitian Yang Dilakukan Oleh Proyek Tertentu Nanti Saya Kasih Contohnya Satu Dua Kemudian Tahapan Tahapan Yang Dilakukan Oleh Citizen Science Juga Mengikuti Tahapan Penelitian Ilmiah Yang Biasa Jadi Meneliti Dulu Study Kemudian Lihat Mau Ngambil Lokasinya Dimana Kemudian Ambil Sample Kemudian Dianalisa Dibandingkan Dengan Data Yang Sudah Ada Kira-kira Apa Yang Muncul Baru Dan Sebagainya Kemudian Dengan Data Itu Bisa Mendapatkan Umpan Balik Dari Tim Peneliti Yang Besar Atau Proyek Tertentu Yang Terkait Kemudian Citizen Science Juga Menggunakan Pendekatan Pendekatan Penelitian Seperti Penelitian Biasa Dan Ini Datanya Juga Bisa Diakses Oleh Publik Atau Tersedia Untuk Publik Dan Bisa Dihasilkan Menjadi Produk Publikasi Atau Artikel Jurnal Kemudian Kualitas Data Nanti Bisa Di Ases Juga Oleh Reviewer Dan Ini Juga Mempertimbangkan Soal Hukum Dan Etika Sepertar Hak Cipta Jadi Kalau Misalnya Di Dalam Kegiatan Citizen Science Ini Muncul Sesuatu Yang Baru Ini Kredit Harus Diberikan Kepada Para Peneliti Citizen Scientist Nah Balik lagi Ke isu-isu lingkungan yang terkait dengan hak ekologis Ada deklarasi PBB Yang mengakui akses untuk lingkungan bersih dan sehat Sebagai Salah satu hak asasi manusia Atau HAM Ya Ini contohnya adalah udara bersih Kemudian air bersih Kemudian tanah di tempat tinggal yang bersih dan sehat Kemudian lingkungan yang sehat Supaya Anak-anak bisa bermain dengan bebas Tanpa pencemaran Dan Nggak ada sampah yang dibakar dan sebagainya Oke Ada beberapa contoh disini yang bisa kami Share Salah satunya adalah Ini ya Maaf Aku admit dulu Misalnya mengamati pencemaran udara Ini kegiatan yang kami lakukan dengan SMP Para siswa-siswi SMP 68 di Jakarta Yang Bekerja sama juga dengan Greenpeace Kami menggunakan alat namanya IQR Disini yang sebelah kanan Itu kita bisa melihat konsentrasi pencemarannya disitu Dan yang diukur adalah PM 2,5 PM 2,5 adalah particulate matter Ukurannya 2,5 mikron Lebih kecil daripada rambut kita Dan ini jadi salah satu parameter pencemaran udara Para siswa kami ajak berkeliling di sekitar sekolahnya untuk mengukur pencemaran udara PM 2,5-nya di dekat sekolah Kemudian di sekitar Monas Kemudian kami bawa juga ke Karawang Di Karawang ini ada lokasi pembakaran kapur Itu satu kampung itu ada mungkin seratusan tungku kayak yang foto di bawah ini ya Ngebakar kapur untuk dijadikan bahan baku bangunan Campuran semen dan bangunan Tapi bahan bakarnya menggunakan sampah Jadi sampahnya mulai dari popok Dari sachet Dari A macem-macem pokoknya disitu Ada ban mobil juga Jadi makanya asapnya hitam Di pojokan sana di gambar yang ini Bisa kelihatan asap hitam Kemudian diukur PM 2,5-nya Dibandingkan lingkungan yang bersih Dekat sekolah Kemudian di dekat Monas Konsentrasinya beda-beda Hasilnya seperti ini yang didapat Saya tidak sajikan hasil analisanya Jadi biar kelihatan Murni hasil pengukurannya Di sini bisa kelihatan Nilainya atau angkanya Ini di daerah pembakaran kapur 2.146 mikrogram per meter kubik Kalau yang paling rendah di sini adalah Di kawasan industri Tapi kawasan industri yang sebelah mana ini teh Bisa lebih rendah ya Terus misalnya di Monas 38 Jadi GPS-nya ada Koordinatnya Kemudian kita bisa lihat Sebetulnya bisa dipetakkan juga Nah kalau dibandingkan dengan baku mutu Ini adalah baku mutu Yang kita gunakan standarnya adalah US Karena di Indonesia Agak tinggi sebetulnya standarnya Jadi Gimana Kalau kita membandingkan standarnya Amerika sama WHO dan Indonesia Kita sebetulnya masih sangat longgar ya Jadi kita cari Membanding standar atau baku mutu yang ketat Supaya kita bisa tahu sebetulnya Kita sudah separah apa Kemudian contoh lainnya lagi adalah Mengukur merkuri di dalam ruangan Dengan menggunakan Lumex Lumex ini alat yang bisa dibawa Sama seperti IQR tadi ini Ini alatnya juga portable Bisa dibawa-bawa Cuman karena mahal banget Alatnya harganya Jadi teman-teman Greenpeace harus mengawal Anak yang dipinjemin atau dipasangin alat itu Harus ditempelin terus sama Greenpeace Karena harganya mahal alatnya Jadi kalau misalnya mau pinjam Tolong bilang dulu Supaya kita bisa atur Dan bisa ditemani Untuk pakai alatnya Kemudian yang ini juga sama Karena alatnya mahal Jadi kalau mau pinjam Silahkan bilang dulu Dan kita atur jadwalnya Karena alat ini juga beredar terus Tapi dengan alat ini Kita bisa mengukur merkuri di dalam ruangan Kalau misalnya untuk di sekolah Mungkin di laboratorium Kita bisa ukur Kalau ini adalah salah satu contoh penelitian Mengukur merkuri di dalam ruangan Di rumah sakit Kenapa? Karena merkuri ada di dalam termometer Dan tensimeter Dan kadang-kadang kecah Atau jatuh ke lantai Jadi ruangannya ada uap merkurinya Uap merkuri tidak baik untuk kesehatan Karena bikin kita pusing Bikin kita mual Bikin kita keracunan Dan angka amannya Lagi-lagi yang kami gunakan Adalah referensi Amerika Kenapa? Karena referensi Bakumutu Indonesia Sangat longgar Jadi kalau di sini kita lihat Ini juga standarnya WHO Konsentrasi merkuri di dalam ruangan Harus di bawah 1000 nanogram per meter kubik Artinya aman Tapi kalau konsentrasinya Antara 1000 sampai 10.000 Ini orang harus siap-siap dievakuasi Harus keluar ruangan Karena nggak sehat Nggak bagus untuk kesehatan Apalagi kalau lebih dari 10.000 nanogram per meter kubik Wah ini orang harus dievakuasi Sekolah harus dibuka semua jendela-jendelanya Pernah ada kasus seperti ini di Filipina Jadi ada merkuri yang tumpah di laboratorium Itu satu sekolah ditutup Jadi dievakuasi anak-anak harus pulang semuanya Karena ada tumpahan merkuri Nah di Indonesia standar ini adalah nilainya 25.000 nanogram per meter kubik Kenapa Bapak sama Ibu bikin peraturan kayak begitu? Jadi ini salah satu yang bisa kalian teliti juga Dan diadvokasi Jadi kalau kita tidak minta Kita tidak dorong Supaya peraturan itu diperketat Supaya hak ekologi sekalian Menghirup udara yang sehat dan bersih Itu juga bisa terrealisasi Salah satunya kita harus cari data dulu Buktikan dulu Kemudian bandingkan dengan standar yang aman Dan standar di Indonesia kayak apa Ini contoh lainnya lagi Ini di rumah sakit Kalau ini tadi di perkampungan Ada di kampung Di kampung dan kampung ini adalah kampung yang mengolah emas dengan menggunakan merkuri Di lombok Jadi waktu bakar emasnya ini yang merah ini Waktu emas dibakar itu merkurinya Wah aku sampai pusing itu Kalau udah ke lapangan itu pusing Ini pun sama seperti ini Jadi di rumah sakit Di unit-unit tertentu Ini ada ruang kalibrasi Ruang kalibrasi ini kalau di rumah sakit adalah untuk mengkalibrasi termometer dan tensimeter Supaya dia akurat terus membacanya Tapi karena di ruang kalibrasi ini Isinya adalah barang-barang yang Misalnya termometer pecah Ditaroknya di ruangan itu Kemudian tensimeter tau ya Untuk ngukur tekanan darah Nah itu juga bocor Harus di kalibrasi lagi Di injeksi dengan cairan merkuri lagi Itu juga ada di ruangan itu Jadi begitu kita masuk ke ruangan itu Sudah pusing Karena baunya gak enak Oke contoh lainnya lagi Timbal di dalam cat dekoratif Apaan sih timbal gitu ya Kemarin-kemarin mungkin pernah denger Timbal adalah logam berat yang digunakan untuk BBM Untuk bahan bakar Untuk mobil dan sebagainya Tetapi timbal juga digunakan Untuk pewarna cat Jadi kalau lihat warna cat Terutama untuk cat besi dan kayu Jadi di taman bermain Seperti contoh yang di bawah Dan kayu Di kayu-kayu mungkin kalian sering lihat ya Di sekolahan ada yang Ngeletek-ngeletek seperti itu Itu kan suka usil tuh tangan kita Gatel gitu kan Paling asik tuh ngeletekin itu kan Nah tapi ternyata Ini yang seperti ini adalah Contoh dari cat yang mengandung timbal Dalam konsentrasi tinggi Jadi kenapa timbal itu berbahaya Karena timbal itu sama seperti merkuri Dia berdampak pada sistem saraf IQ bisa mempengaruhi jangka panjang Kemudian juga keluhan-keluhan tubuh lainnya lagi Ada anemia kemudian pusing gitu ya Macam-macam gitu Kenapa anak-anak Apa namanya tidak sadar gitu ya Bahwa ada timbalnya Karena timbal itu rasanya manis Jadi waktu zamannya Pasukan kerajaan Romawi Itu mereka dulu bikin minumannya Pakai timbal supaya manis Jadi itu salah satu aditif ya pemanis Nah timbal ini digunakan sebagai pigment Atau pewarna untuk cat Terutama kayu dan besi Dan ini konsentrasi yang tinggi bisa membuat Cat-cat ini jadi berwarna cemerlang Makanya warnanya kuning ngejreng gitu ya Kemudian merah gitu Jadi TK Taman bermain Semua pakai cat yang seperti itu Dan produk-producen Pabrik-pabriknya Itu senang sekali dia bikin kayak begitu Karena jadi banyak yang beli gitu ya Tapi mereka itu tutup mata Dan Tidak peduli bahwa sebetulnya Kandungan timbal yang tinggi Selain meracuni pekerja Juga Mempengaruhi kesehatannya Anak-anak yang sedang bermain Jadi Kalau secara psikologis Warna-warni Yang cemerlang Bisa Apa istilahnya Mentriger Rasa Ingin tahu anak Kemudian Apa namanya Stimulasi otak anak gitu ya Tetapi Kalau warna-warni ini Mengandung timbal Anak-anak jadinya bermain Sebetulnya tidak aman Dan Saya juga gak mau Cucu-cucu Cucu saya jadi teracuni gitu ya Jadi Tahun Berapa 2020 ya Saya meluncurkan Petisi Minta pemerintah Indonesia Memperketat peraturan Atau membuat peraturan Melarang Penggunaan timbal Di dalam jad Nuna dan Tim Nexus Tolong di Kasih ya Linknya Petisi Petisi Di change.org Jadi kalau Bapak, Ibu Teman-teman Adik-adik semuanya Bisa ikut bantu Kita tanda tangan Petisinya gitu ya Supaya pemerintah Bikin peraturan yang lebih ketat Karena waktu kami periksa Di taman bermain Di Ada Berapa taman bermain Ada 30-an taman bermain Di Jakarta Itu kandungan timbalnya Sangat tinggi Dan itu pakai alat XRF namanya Alatnya agak mahal Jadi kita juga Mesti pinjem sama Perusahaan Tapi kita bisa lihat langsung Di situ hasilnya Berapa tinggi gitu ya Di situ Konsentrasinya Kemudian Jadi hasil dari Penelitian ini Sebetulnya kita bisa Dorong Minta supaya Pemerintah Melarang Jadi karena sekarang Belum ada pelarangannya Oke Kemudian contoh lainnya lagi Adalah Pencemaran plastik Ini lagi keren Lagi beken lah ya Pencemaran plastik ini Lagi beken banget Jadi penelitiannya Sebetulnya bisa macam-macam Itu Cuman beberapa aja Salah satu Yang kami Share di sini Adalah Tentang brand audit Jadi gimana kita Kita ngabsen Ada kemasan plastik Apa saja sih Jadi ini siapa sih Yang salah Atau produknya Apa aja Sebetulnya Di lapangan Dan ini kami lakukan Di beberapa sekolah Ada di Lombok Ada di Bali Ini kita ngabsen Sampahnya sekolah Jadi di sekolah Ada sampah Apa saja Jadi anak-anak Ngabsen Mestinya pakai sarung tangan Ada yang pakai sarung Ada yang enggak Kemudian Mereka Mengumpulkan Dan mengklasifikasikannya Berdasarkan kelompok Ada merek-merek tertentu Kemudian ada yang Mencatat Jadi apa saja hasilnya Dan produknya siapa saja Nah hasilnya yang di Lombok Ada produknya Marimas Unilever Jadi top three-nya Marimas Unilever Sama Wings Nah ini kalau Adik-adik semua Browsing Ada yang Primadonna-nya adalah Nina Yang dari Surabaya Atau dari Jawa Timur Nina banyak Mengadvokasi Soal Pencemaran plastik Jadi Dia juga bicara Di berbagai forum Internasional Untuk Mengadvokasi Plastik Nah ini juga Dilakukan di Bali Sama juga Jadi ngeliat Sampah yang di sekolahan Ada apa saja Jadi Jadi kalau Anak-anak Mau memperjuangkan Hak ekologis Mulai dari Ringkaran terkecil Dulu di sekolah Bisa dimulai Dan ini hasilnya Jadi kalau yang di Bali Sama yang di Lombok Beda tuh Gimana caranya Kita bandingkan gitu ya Ini juga menarik Sebetulnya Kalau kita lihat Di Yang tabel Empat Lima Enam Mayora Nomor satu Jadi kalau di Bali Mungkin Yang disukai adalah Produk minumannya Mayora gitu ya Jadi kalau kita Kalau kita bandingkan Tadi dengan Yang di Lombok Mayora itu Paling bawah Entah itu karena Mahal dan sebagainya Ini juga bisa Jadi penelitian Lebih lanjut lagi Sebetulnya Jadi membandingkan Aspek Ada apa sih Di kantin sekolah Terus Kalau misalnya Ternyata banyak Kemasan Gelas Atau botol plastik Seperti ini Yang mana yang bisa Didaul ulang Mana yang tidak Jadi Ini Ini bakal menarik Sekali sebetulnya Karena Setiap daerah Kemungkinan besar Beda Dinamikanya Dan Brand audit Ini dilakukan Di bawah bendera Break free from plastik Jadi disuruh dunia Tahun lalu Break free from plastik Jaringan break free from plastik Melakukan penelitian ini Mungkin ada di 90 negara Gitu ya Kemudian Paralel dengan itu Kami juga Melakukan kajian Perusahaan-perusahaan ini Misalnya Indofood Kemudian Unilever Danone Gitu ya Itu sebetulnya Dia kebijakannya Apa sih Kok bisa Dia bikin produk Yang seperti itu Ataukah Tanya lagi Misalnya Di bank sampah Atau di Pemulung Atau di Pedaur ulang Ini bisa didaur ulang Apa enggak Sebetulnya Itu bisa Banyak banget Lanjutannya Kemudian Kami juga Ada Menggunakan Alat Namanya Plastel Plastel ini Dibikin oleh Mahasiswa-mahasiswa Di Imperial College Di Inggris Di sini Mahasiswa Jadi mereka Waktu S1 Mereka Membuat Alat ini Jadi Dengan Discan Dengan alat ini Itu kecil aja Barangnya kan kecil Segede Handphone Ini juga Kalau misalnya Ada yang mau pinjam Silahkan Nanti kami juga Bisa pinjamkan Ini bisa Diidentifikasi Jenis-jenis plastik Dari produk Tertentu Jadi Dengan mengetahui Jenis plastiknya Kita jadi Bisa mendukung Daur ulang Produk tersebut Jadi Misalnya Ini Dari hasil Dari hasil Scan Ini bisa kelihatan Mana yang PVC Mana yang PET Yang menarik Adalah ini Saya juga kaget Waktu kemarin-kemarin Lihat hasilnya Kok bisa Sarung tangan Sarung tangan Yang biasa kita pakai Untuk Higienis Ternyata mengandung PVC PVC ini sebetulnya Plastik paling jahat Itu bisa cerita Sendiri lagi Kemudian Kemasan permen Ternyata Itu juga PVC Aneh sekali Sebetulnya Karena Kita gak pernah Tahu bahwa Biasanya yang kita tahu Adalah PVC Pipa paralon Tapi ternyata Kalau pakai alat scanner Itu Kita bisa lihat Bahkan Produk yang kecil pun Ternyata Oh itu dari PVC Dan PVC itu Tidak baik Untuk lingkungan Karena kalau dibakar Dia menghasilkan racun Namanya dioksin Dan itu penelitiannya Bisa ada lanjutannya lagi Nah Alat lainnya lagi Temannya si Plastel Adalah Fabritel Namanya Itu juga sama Untuk mendukung Atau membantu Mendorong Daur ulang Kain Atau baju-baju bekas Kan Sekarang Istilahnya Fast fashion Jadi Baju yang Belinya murah-murah Terus cepat dipakai Cepat dibuang Tapi kan Kita gak tahu Itu isinya apa Kalau mau didaur ulang pun Apa yang bisa diambil Jadi Dengan Alat Fabritel ini Kita bisa tahu Sebetulnya Si baju itu Ada kandungannya Apa saja Ini aku gak punya Foto-fotonya lagi Gak sempat tadi Masukin Sisa-sisa Hasil Analisanya Oke Ini Saran dan Kesimpulannya Dan sebetulnya Tatangan dan peluang Untuk Adik-adik Dan para guru Terutama adik-adik Anak-anak Jangan takut salah Kalau mau neliti sesuatu Jangan takut salah Gak akan ada yang nyalahin Kalian kalau melakukan Penelitian itu Kalian adalah Masternya Udah Kalau kalian udah Neliti sesuatu itu Udah kalian yang paling ahli Sebetulnya Karena kalian yang Neliti itu Jadi jangan takut Salah Kalau meneliti sesuatu Berani bertanya Tanya aja Sama segala rupa orang Termasuk sama Saya Termasuk sama Bunika Nanti Bisa juga Whatsapp saya Bisa di Share Bunika Kemudian Semua remaja Dapat berperan aktif Dalam mengisi Kesenjangan informasi Kemudian Ngumpulin data Generate data Terutama Yang terkait dengan Penelitian ekologis Dan Perjuangkan hak kalian Juga disitu Bukan cuma Harus jadi Greta Thunberg Gak harus jadi Greta Kalian pun Bisa dari sekarang Greta juga dibantu Sama banyak orang Sebetulnya Cuman gak pernah dibilangin Siapa aja yang bantuin Greta Nina juga Dibantuin sama banyak orang Sebetulnya Jadi bukan cuma Nina Sendirian Yang mengadvokasi Plastik-plastik-plastik Jadi jangan takut Jangan khawatir Jangan Apa namanya Takut bertanya Kalian semua bisa Sebetulnya Kalau istilahnya di Ashoka Everybody is a changemaker Jadi Semua bisa menjadi changemaker Atau Agen perubahan Di dalam Melakukan penelitian Juga kalian bisa Mengasah Kepekaan ilmiah Kalau misalnya nanti Dewasa Atau Udah besar nanti Pengen jadi apa Cita-cita Itu bisa di Asah dari sekarang Jadi kalian juga bisa Memproyeksikan Ntar masa depan Kita Ini air Susah nih Gimana Membuat saringan Dan sebagainya Jadi nanti mikirnya Bisa lebih Persiapannya bisa mulai Dari sekarang Itu dulu Bu Nika Dan teman-teman Pak guru Bu guru Dan Adik-adik semuanya Jadi kalau ada yang Mau ditanyakan Silahkan nanti kirim email Ke situ Atau email juga saya Yuyun At Nexus3 Foundation .org Oke Kita ngatain Sebab ya Oke Terima kasih banyak Bu Yuyun Atas Paparannya Yang luar biasa Jadi ini Banyak sekali Hal-hal baru pun Yang saya dengar Biasanya saya Cuma dengar Satu sisi aja Sainsnya aja Saya nggak lihat Sisi sosialnya Saya nggak lihat Hukumnya Ternyata kan Kaitannya itu Luar biasa Ketat sekali Ini pas sekali Untuk Bahan riset Teman-teman kita Yang mau ikut lomba Riset dari berbagai Bidang ilmu Sepuluh bidang Matematika Fisika Ilmu lingkungan Ilmu hayati Computer science History Sejarah Ekonomi Sosial Psikologi Dan geografi Itu luar biasa Cocok banget Dan juga Yang saya menarik Bu Yuyun Kita ini Kalau lihat Peluang yang tadi Bu Yuyun katakan Bahwa kita bisa jadi Bikin riset bareng-bareng Itu luar biasa Itu Saya pikir nanti Perlu nih Si YS Bikin riset bareng Karena kita ini Ada di 17 provinsi Di Indonesia Anak peneliti belia ini Maka kita bisa melakukan Sesuatu yang sangat sederhana Bersama Betul Nanti Tolong Bu Yuyun ya Ya Siap Nanti kita obrolin Bu Oke Baiklah Farin Kayaknya kita Sebelum ke Q&A Kita foto bersama dulu ya Oh iya Semua ada nih Oke Baiklah Saya minta tolong semua Teman-teman semua Bapak Ibu Juga Anak-anakku Semuanya Yang ada di sini Buka kameranya Kita sama-sama nih Mumpung ada Ibu Yuyun di sini Kita punya kenangan-kenangan Dengan Ibu Yuyun ya Oke Di sini Wah Kalau saya Masih jadul nih laptopnya Jadi ada lima Halaman ya Mohon bersabar Ayo dibuka dulu Masih saya tunggu Oke Kita mulai dengan halaman pertama ya Satu Dua Tiga Oke Kemudian Kita coba yang kedua Silahkan dibuka Bapak Ibu sekalian Kasih senyum yang terbaik Ya Satu Dua Tiga Terima kasih Sekarang kita Masuk ke Halaman ketiga Ya Masih ada yang buka-buka Silahkan saya tunggu Baik Satu Dua Tiga Iya Kemudian halaman keempat Satu Dua Tiga Nah Sekarang halaman terakhir Sudah tinggal yang Tutup-tutup kamera ya Jadi Bisa cepat Satu Dua Tiga Oke Baik Sudah selesai Sekarang kita akan masuk ke Q&A ya Tolong dibantu ya Ferin Ibu juga Susah nih cari Lihat-lihat Soalnya dari tadi Sudah ada yang Sudah ada yang Nulis nih Bentar Siapa yang pertama ya Apik Indri Ibu Atik Indri Atau Siapa lagi nih Ada lagi di atas Oke Mukanya dari Ibu Diyah Oh bukan Ibu Diyah Ibu Diyah Oke Jadi ada yang dari Ibu Diyah ya Bentar Saya bacakan Wah bertanya Ibu Diyah Kalau alat-alat bermain Sudah terlanjur di cat Dan cat yang mengandung timbal Dan cat yang Sudah kering dan melekat dengan baik pada bendanya Dengan cara apa anak-anak Akan terekspos Dengan kadar timbal tersebut Apakah by exhalation Atau saat cat-cat tersebut terkelupas Mohon pencerahan ya Ibu Langsung dijawab aja Terima kasih Dr. Diyah Jadi Sebagian besar Timbal yang di dalam cat yang terkelupas itu Akan terlepas menjadi debu Dan pada saat anak-anak bermain Di taman bermain Itu tangannya kan pegang besi-besi itu ya Prosotan dan sebagainya Ayunan gitu Dan ini debunya itu menempel di tangannya anak-anak Jadi Selain menempel di tangan anak-anak Ini juga Bisa jadi debu yang Ada beredar di lingkungan Taman bermain itu Dan Anak-anak bisa Menghirup ya Inhalasi Dan juga Lewat tangan Kalau misalnya anak sesudah bermain Tidak cuci tangan Nah itu dia Makanya cuci tangan itu penting banget Sebetulnya Jadi debu-debu yang Timbal yang menempel di tangan anak Sebetulnya itu bisa dibasuh dengan sabun Dan kemudian juga misalnya Di rumah-rumah Atau di taman-taman kanak Atau di Apa istilahnya Di paud gitu ya Itu jendela-jendela itu kan suka banyak debu-debunya tuh Itu harus rajin dibersihkan Pakai lap basah Lantainya juga harus sering disapu Dan dipel gitu Jadi sebetulnya Kalau dengan pel Dengan lap basah Ini debu-debu yang mengandung timbal ini Insya Allah Bisa Bersih Di ruangan itu Tapi ya memang Kalau sudah terlanjur Ada catnya Yang mengandung timbal Ini bulan Oktober Nanti ada pekan Apa istilahnya International Lead Poisoning Preventive Week of Action Jadi ada minggu Setiap minggu Ketiga Oktober Ada pekan Internasional Untuk pencegahan Keracunan timbal Dalam cat Jadi ini diinisiasi dan dikoordinasikan oleh UNEP dan WHO Badan PBB untuk Kesehatan dan Lingkungan Dan ini Waktunya adalah seminggu Antara 23 sampai dengan 29 Oktober tahun ini Kami berencana untuk melakukan tes Apa namanya Rapid test aja Ada alatnya Mana alatnya Oh ada di sini Jadi pakai ini Ah nggak kelihatan Oke Nah ada ini Bentuknya kayak Sepidol Nanti kita bisa Scratch di permukaannya Kalau berwarna merah Artinya ada timbalnya Tapi kita nggak tahu konsentrasinya Jadi kalau kita mau cek konsentrasinya Harus dibawa ke laboratorium dulu Dan sebagainya Tapi dengan Mengecek secara cepat Seperti dengan alat ini Itu kita bisa jadi tahu Apakah dia Ada timbalnya atau nggak Nah kalau ada timbalnya Dan kalau ada yang Bersedia membiayai Pengecatan ulangnya Itu harus dikerok dulu Jadi dikerok dulu cat yang lamanya Kemudian dibersihkan dulu Baru kemudian ditiban dengan Cat yang baru Tapi kalau konsentrasi yang sebelumnya Itu tidak terlalu parah Nggak apa-apa langsung ditiban dengan cat yang baru Cuma selalu anak-anak harus Cuci tangan dan sebagainya Terima kasih banyak pencerahannya Terima kasih banyak Bu Yu Yun penjelasannya Berarti saya rasa perlu juga jadi semacam insight ya Untuk yang Menjadi penanggung jawab TK, paut dan sebagainya ya Jangan sampai pilih cat yang mengandung timbal gitu ya Bu Ya nah itu ada di laporan kami Jadi Ada tadi udah linknya udah dicara belum ya Kami merilis beberapa laporan Yang terbaru itu adalah tahun 2021 Ada merek-merek cat yang Kami sudah identifikasi Tidak mengandung timbal gitu Jadi memang di produksinya Tidak menggunakan timbal lagi Dan sekarang kami sedang bekerja dengan Lima perusahaan cat Untuk Minta mereka tahun mulai tahun depan Tidak memproduksi lagi cat yang mengandung timbal Ini peraturan pemerintahnya Kagak ada terus nih Jadi udah capek nih Udah 11 tahun nih Bu Nik Mengadvokasi Jadi akhirnya kami memilih Bekerja sama dengan industri aja Udah deh sekalian nih Ngobrolnya sama industri aja Jadi mereka sudah bersedia sebetulnya Mereka bilang Cuma tinggal nunggu peraturan pemerintah ya Saya bilang Tidak perlu nunggu nunggu pemerintah lah Terima kasih Jadi dari dua sisi Jadi kebijakan dari sekolah Untuk misalnya Tidak perlu nunggu pemerintah 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 Penggunaan si pigment timbalnya itu Karena membersihkan itu lebih mahal Daripada membersihkan dan mengobati Itu lebih mahal Daripada mencegah Oke Baik terima kasih Pertanyaan berikutnya Dari Ibu Julia Karyau Ibu Yuyun mau tanya nih PCC katanya Plastik yang paling jahat Tolong dijelaskan sejahat Apa? Itu sebetulnya PVC gitu ya Polifinyl chloride Jadi kalau PVC ini Paling jahat menurut saya Karena waktu memproduksi PVC Itu dibutuhkan bahan bakunya Atau katalisnya juga ada merkurinya Ada asbestosnya Kemudian si produk PVCnya sendiri ini Juga baik itu dalam bentuk pipa peralon Ataupun label pakaian Label baju Kita kan ada tuh Yang tipis-tipis itu Itu tuh namanya Shrink PVC Jadi Jadi shrink PVC yang di Dishrink itu diapain? Dikerutkan Dikerutkan gitu ya Itu tuh Label-label pakaian kayak gitu Itu tuh PVC juga Dan kalau dibakar Segala sesuatu yang mengandung klorin Akan melepas dioksin Konsentrasinya berbeda-beda Tergantung dari ketebalan dan konsentrasi Klorin di dalam PVC-nya Tetapi dioksin ini Mau konsentrasinya kecil atau besar Ini bersifat karsinogenik Jadi Kalau dibakar Dia Berpengaruh langsung terhadap kesehatan Apalagi kalau dibakarnya itu Terbuka gitu ya Sampah yang mengandung Kan kita nggak tahu Kalau kita nggak periksa Mana kita tahu itu tadi Kemasan permen Ternyata Ternyata ada PVC-nya gitu ya Saya juga kaget gitu Waktu anak-anak itu nyobain Kita nggak pernah tahu tuh Kalau bungkus permen Itu ternyata PVC gitu ya Ada PVC-nya Dan itu kalau dibakar Ada racun dioksin namanya Racun dioksin ini Bisa muncul Kalau Produk yang mengandung klorin Dibakar Nah Si dioksin Ini sifatnya karsinogenik Jadi dia Pencetus kanker Jadi dia bisa mendorong Timbulnya kanker Nah Salah satu caranya Untuk mengecek Itu Mahal banget Biaya laboratoriumnya Jadi kadang-kadang Kita juga kewalahan Dan di Indonesia Belum ada laboratoriumnya Nih Nike Jadi Yang susah tuh itu Jadi beberapa Parameter Yang kritikal Di Indonesia tuh Nggak ada laboratoriumnya Jadi kita harus selalu Kirim ke luar negeri Dan itu jadinya mahal Gitu ya Kenapa Di Indonesia Nggak ada laboratoriumnya Satu Karena mahal Kedua Karena Apa namanya Prosesnya Atau step-stepnya Itu juga Spesifik gitu ya Jadi Butuh Ketelitian dan Keketapan Jadi kedisiplinan Gitu Nah Tapi juga mungkin Takut ya Kalau ada laboratoriumnya Di Indonesia Jadi banyak yang Dianalisa Nanti ketahuan Jadi nanti Waktu dipublikasikan Jadi katanya Menyebarkan Fear Katanya gitu kan Chaos Udah berhenti Jangan suka Publish-publish itu Padahal kami hanya Merilis penelitian Tentang telur Jadi telur Sample yang kami Ambil ini Adalah di dekat Tempat pembakaran Terbuka Yang menggunakan Bahan bakar plastik Nah itu Konsentrasi dioksinnya Sama dengan Sedikit di bawah Konsentrasi di Vietnam Waktu perang Vietnam Ada agent orange Jadi Kebayang gak sih Di kampung-kampung Di Jawa Timur Itu konsentrasinya Hampir sama Seperti Konsentrasi Dioksin Di Vietnam Waktu tahun 60-an gitu Waktu perang Jadi Itu Pemerintah gak suka Kalau kita Memang kan peneliti itu Seringkali banyak yang Musuhin ya Banyak yang Dimas padai Tapi kita harus Selalu bersemangat Jadi peneliti Karena Kebenaran Di situ ya Nah PVC itu Juga sedang Didiskusikan Di forum internasional Untuk Dilarang Atau dihapuskan Jadi Jenis plastik itu Kan ada 7 Atau ada 8 Nah PVC salah satunya Jadi dari 7 jenis plastik itu 3 akan dilarang Dalam waktu Kedepan ini Karena Dipandang Sulit didaur ulang lagi Kemudian berbahaya Beracun Jadi Akan ada plastik-plastik tertentu Yang Kedepannya nanti akan dilarang Termasuk salah satunya adalah PVC Oke Terima kasih banyak Ini ada pertanyaan menarik Dari Rido Novaldi SMKN 7 Bandung Bertanya Bu selain metode memakai alat Untuk cek Jadi mungkin alat yang canggih Dan mahal Maksudnya ya Apakah ada Ada timbal atau tidaknya Bisa menggunakan metode lain Saya juga pernah denger loh dulu Kita kalau pakai lipstick ya Katanya boleh cek Merkurinya itu Pakai cincin emas Gosok-gosok Kalau jadi hitam Udah itu ada merkurinya Gitu Nah mungkin maksudnya Ada hal praktis Enggak Yang kita asal tahu aja Itu ada timbal Atau enggak Gitu Mungkin gitu ya Pertanyaannya Rido ini Pakai apa ya Asam Kayaknya ya Ini ada Sonia Enggak disini Ada Sonia atau Anissa Enggak nih Staff saya nih Aku lagi panggil dulu Bentar Silahkan Anissa ada ya Anissa ada Sonia enggak ikutan Ada ibu Anissa bisa bantu enggak Jadi bisa pakai asam Apa ya Ini Maaf boleh diulang tadi pertanyaannya Agak ini tadi disini Metode untuk Mengecek timbal dengan cara yang Simple gitu ya Iya Ini Saya baru beli Saya baru beli ini nih Ini kayak Kayak cotton bud sebetulnya Nah ini juga bisa Dicelup ke Acid ya Dia bilang ke vinegar Jadi kalau dia Berubah warna Nanti itu artinya Ada timbalnya gitu Tapi Mestinya dia udah Dikasih dulu Disini dia bilang Dikasih sodium Rhodisonat Nah gimana tuh Nissa Cuka mungkin Vinegar Cuka Nah pakai cuka Bisa kali ya Cuman kan ini harus ada Ininya dulu nih Harus ada sodium Rhodisonatnya dulu Jadi si cotton budnya Udah ditetesin itu dulu Baru Supaya dia bisa bereaksi Bisa juga tuh Nanti kita bikin percobaan Gitu kan Ngecek-ngecek Ada apa enggak Gitu ya Apalagi kalau cuma Pakai bahan yang ada Di lab SMA Terima kasih banyak Bayu Yun dan Rido Pertanyaannya bagus sekali Kemudian yang berikutnya Masih ada enggak ya Ferin bantu-bantu dong Ngeliatin nih Pertanyaannya nih Terakhir kali ya Ada yang Mana ya tadi Oh Ada Prisilia Clarita Perkenalkan Nama saya Prisilia Dan saya seorang siswa Dari Jawa Timur Ijin bertanya Apakah penelitian Bidang lingkungan Harus sesuai kasus terbaru Nah itu pertanyaannya Bu Bu Nike itu Enggak lah Enggak harus kasus terbaru Yang penting adalah Hal yang Sebenarnya Bagus itu Yang ada kaitannya Dengan kalian sendiri Jadi misalkan Di sekeliling kalian Ada masalah Apapun itu Itu terbaru buat kalian Walaupun tidak terbaru Dalam dunia Keilmuan itu Nah itu akan Sangat baik Untuk jadi Topik ya Sebab Real gitu Kalaupun itu masalah Itu masalahnya real Gak usah yang awang-awang Sampai Memecahkan masalah dunia Gitu Enggak Tapi yang real aja Di sekeliling kita Ini contohnya Dari Bu Yuyun juga kan Udah jelas Yang disebutin Sebetulnya semua Ada di Sekitar Oke begitu ya Oke Satu pertanyaan Ada tentang rokok Mengupas tentang rokok Polisi udara Menghasilkan sampah Filter rokok Bagaimana tanggapan Bu Yuyun Karena produksi rokok Di Indonesia Banyak Begitu Filter rokok Yang dipermasalahkan Disini Dari Pak Mukhlis Hajar Adiputra Filter rokok Itu kan Dari Foam ya Jadi Kalau Ya kalau ada yang rajin Ngumpulin Filter rokoknya Itu bisa Sebetulnya bisa Didaur ulang lagi Bisa di Apa istilahnya Disuir-suir lagi Dibersihkan dulu Kemudian disuir-suir Itu bisa jadi Foam pengisi Apa Cushion itu Bantal kursi Atau jadi boneka Gitu ya Ada tuh di India Anak yang Ada remaja yang Iseng Ngerjain kayak gitu Sekarang dia Kerjaannya Mengutin itu Mengutin Puntung-puntung Rokok Filter rokok Itu gitu ya Jadi Susah ya Di Indonesia Itu kan Rokok itu Industri andalan Jadi Mau kita Warang Gimana Tapi kan Polusi udaranya Itu sekarang Sudah mulai Ditangani Dalam Bentuk Orang hanya Boleh merokok Di tempat tertentu Gitu kan Kalau di Jakarta Aku gak tau Kalau di kota-kota lainnya Gimana tuh Itu juga mungkin Bisa Salah satu Topik yang Bisa diadvokasi Apakah peraturan Di kota Tempat kalian tinggal Sudah ada Peraturannya Orang gak boleh Merokok di tempat Sembarangan lagi Harus di tempat Tertentu Gitu ya Kemudian yang kedua Anak saya Pernah kerja Di LSM disini Di Inggris Namanya Hubb Si Hubb ini Punya Ide-ide kreatif Gitu Jadi dia Mengundang orang Untuk ngumpulin Puntung rokok itu Di dalam box Cuma dua Lubangnya Lubang kecil Cukup untuk Masukin Puntung rokok Dan itu Mereka pakai Misalnya Kayak quiz Siapa yang Pilih Lebih banyak Messi Atau Ronaldo Jadi orang tertarik Untuk buang Wah aku Ronaldo Oh aku Messi Jadi Si kotak Pembuang Apa namanya Sigaret Sini Ada tulisannya Di bawahnya Atau misalnya Artis siapa Yang kamu sukai Gitu ya Jadi disitu Jadi kayak Kompetisi Tapi sebetulnya Mengundang orang Untuk buang Si Puntung rokok Itu Ketempat yang Benar Gitu Nah Dari situ Baru kita bisa Dengan gampang Atau mudah Ngumpulin Si puntung rokoknya Gitu Karena Indonesia itu kan Puntung rokoknya Jutaan Setiap hari Astaga gimana Ngumpulinnya Masalahnya itu kan Itu ya Jadi ngumpulin Sesuatu yang Kita sebetulnya Mau selesaikan Masalahnya Gitu Tapi Kalau mekanismenya Tidak ada Sistem yang Memampukan Orang-orang Untuk melakukan itu Itu gak ada Jadi harus diciptakan Gitu Nah Coba deh Kayaknya ini Mungkin juga bisa nih Bikin ide baru Kayak gini Gitu kan Jadi mau ngumpulin Puntung rokok Masa kamu harus Mengulungin satu-satu Gitu kan Enggak Satu dorong peraturan Kedua Bikinin balot Itu gitu ya Jadi tempat untuk Buang Puntung rokok Dari situ Baru bisa Mau didaur ulang Atau mau diapain Itu lebih gampang Oke Terima kasih banyak Ini waktunya Sudah lewat Saya pilih Pertanyaan terakhir Masih banyak Yang baru masuk Ini Bu Iya nih Mungkin telat-telat Oke Baiklah Pertanyaan terakhir Aja ya Bu Yuyun Iya Dari Aksal Mau tanya Kak Atau Bu Bungkusan produk Yang mengandung PVC Jika kontak Langsung Dengan mulut Apa zatnya sudah bersifat Karsinogenik Atau pada plastik Dapat menjadi Karsinogenik Hanya pada saat Setelah dibakar Pada saat dibakar Mungkin ya Begitu Ketangkep gak? Kalau migrasi Migrasi Yang racun Dari PVC Ke Kita langsung Itu gak ada Istilahnya migrasi ya Jadi perpindahan Dari Barang Jadi misalnya Kimianya ada disini Si PVC itu Klorinnya Itu dia tidak Bocor Tidak bisa berpindah Langsung ke tangan kita Tapi Kalau dibakar Baru dia bisa menguap Dan pindah ke badan kita Jadi Beberapa pencemar Itu Dia Harus lewat Satu tahapan dulu Baru bisa berpengaruh Langsung pada kita Tapi kayak misalnya Debu timbal Itu langsung Jadi Di tangan Bisa masuk juga Ke pori-pori Debu yang Di permukaan Cat yang tadi Mengelupas itu Tadi juga bisa langsung Dihirup Jadi ada yang bisa langsung Ada yang tidak langsung Tergantung dari Bentuk padatannya Jadi kalau dia Dalam bentuk padat Dalam produk Itu dia tidak Tidak Bermigrasi langsung Jadi di peraturan Di Bepom Badan Apa? Bepom itu Badan P Obat Badan Pengawasan Obat Obat Nah Pengawasan P-nya itu Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Itu ada Dua Dan di BSN Badan Standarisasi Nasional Juga ada Dua peraturannya Satu Migrasi Yang satu Konsentrasi Di produknya Tertentu Jadi Yang migrasi Itu tergantung Dari produknya Ada yang bisa Langsung Pindah Ke tangan Ada yang Enggak Misalnya Di teflon Alat masak Itu kan ada Pifasnya Nah itu Hanya bisa Pindah Kalau dia dipanaskan Jadi pindahnya Ke makanan Kayak misalnya Di kemasan Popcorn Popcornnya Kita masukin Ke microwave Peltok-pletok Di dalam Bungkusnya Nah itu Kemungkinan besar Migrasinya Dari pifas Di dalam kemasan Itu ke dalam Si popcorn Itu ada Tapi kalau Keluarin popcornnya Terus masaknya Di panci Yang bukan Panci teflon Nah itu Kemungkinan besar Tidak ada Pifasnya Ngomong pifas lagi Itu keseruan Baru lagi Soalnya dari kemarin Kan lagi Trend tuh Katanya di air hujan Mengandung pifas Ini satu topik Sendiri nih Oke Sebelum Saya tutup Ada satu lagi nih Pertanyaan yang terkait Dari Ibu Nia Wulandari Dari SMA Negeri 3 Unggulan Kayu Agung Sumatera ya Perlukah Pemeriksaan Kadar timbal Di dalam tubuh kita Dan jika perlu Bagaimana caranya Pemeriksaan Itu ada Di laboratorium Jadi aku Nggak tahu Kalau Cuman Prodia Atau bisa Di laboratorium lain Kayaknya di BTKL Juga bisa Di setiap daerah Kan Di setiap provinsi Ada BTKL Balai BTKL Kesehatan Lingkungan Balai Balai teknik Balai teknik Balai teknik Dan kesehatan Lingkungan Itu di bawahnya Kemenkes Di bawahnya Dinas-dinas kesehatan Di tingkat provinsi Itu ada Laboratorium itu Jadi Bisa ambil Darahnya Pake Ampul Itu yang seperti Biasa ya Jadi diambil Kemudian Dikirim ke laboratorium Itu juga bisa Diperiksa Kandungan Timbalnya Ada alatnya Lain lagi Kami sebetulnya Pengen beli Tapi Lagi Di Amerika Sedang Dilarang dulu Karena mereka Harus Perbaiki Kinerja Dari si alat itu Supaya lebih Akurat lagi Jadi ada alatnya Itu Gampang banget Jadi dia pake Blood prick Jadi pake Blood prick Kayak Golokan darah Ditik Ditik Pake jarum Jadi keluar Sedikit begini Kemudian ditempelin Di kertas Kertasnya Dimasukin ke alatnya Dia langsung bisa baca Kandungan timbalnya Tapi saat ini Akurasi dari alat itu Baru 80% Dibandingkan Kalau periksa Pake Di laboratorium Dengan metode Yang di laboratorium Jadi Ada banyak sekarang Alat-alat yang Kita bisa beli Dan itu Cukup murah 3 jutaan Atau 1,5 juta Jadi bisa lihat Hubungannya Misalnya Antara anemia Sama timbal Itu banyak banget Oke Baik Terima kasih banyak Ini Masih ada pertanyaan Bermuncul-munculan Tapi kita gak bisa Terus-terusan Ganggu Bu Yun Sesuai janjinya Boleh tanya langsung Ke Bu Yun Ada emailnya Banyak Atas Waktu yang diberikan Bu Yun Tapi sebelum Kita tutup Saya ingin Minta closing statement Dari Bu Yun Kepada kami Peneliti belia Indonesia Dan Bapak Ibu Guru Atau siapapun Yang menonton ini Melalui channel Youtube kami Silahkan Bu Yun Jadi Pesan saya Sebetulnya Buat anak-anak Buat remaja Jangan takut Untuk Meneliti sesuatu Jadi Kurius Kalian harus kurius Dan terutama Saya sangat berharap Anak-anak remaja Mulai dari sekarang Memperhatikan Kondisi lingkungan Karena 20 tahun lagi 20 tahun Kejauhan kali ya 10 tahun lagi 10 tahun lagi Kalian akan menjadi Manusia-manusia dewasa Yang satu Membuat Kebijakan Atau meneliti Atau Menjadi Pebisnis Yang melakukan sesuatu Jadi kalau kalian Dari sekarang Sudah Tahu Sudah aware Sudah Sadar Apa yang akan terjadi 10 tahun lagi Dari sekarang Itu adalah Waktu yang sangat baik Jadi kurius dari sekarang Kemudian Untuk Para guru Dan kakak-kakak Mentor Tolong dibantu Adik-adik remaja Dan Anak-anak kita Supaya Bisa Mengasah Mengasah kegelisahan Bukan mengasah kegelisahan Tapi mengasah Keinginan Tahuan mereka Supaya Bisa Mengarah Pada kontribusi Sains Dan Ilmu pengetahuan Kedepannya Gitu Gak usah terlalu Muluk-muluk Tetapi Kalau Bisa Bantu Dan Tadi yang Seperti pesan saya Jangan Takut untuk bertanya Jadi Tolong Dibukakan kontak-kontak Mereka Jangan Takut untuk Bertanya Pada Berbagai Ahli Atau kelompok Termasuk Ke Nexus 3 Dan kepada saya Sama Bunike Terima kasih Tentu Terima kasih banyak Ibu Yuyun Atas pesan-pesannya Yang luar biasa Saya kira ini juga Akan diteruskan Oleh Bapak Ibu Guru Kepada siswa-siswa Di sekolahnya Dan sangat penting sekali Baik Terima kasih banyak juga Semua yang sudah Berpartisipasi Dalam Sesi ini Terutama yang telah Memberikan Pertanyaan kepada Ibu Yuyun Dan telah dijawab Walaupun belum semuanya Saya kira Sebelum kita tutup Saya ingin kembalikan dulu Sesi ini Ke Ferin Karena Akan ada sedikit Quiz-quiz kecil Atau mungkin Hadiah-hadiah kecil Dari Kami Silahkan Saya kembalikan Kepada Kak Ferin Terima kasih Baik Terima kasih Ibu Monica Dan Ibu Yuyun Ternyata Permasalahan ekologis Sangat mudah ditemukan Karena dia itu Berkaitan dengan Kehidupan kita Sehari-hari Teman-teman Dan saya setuju Banget nih Dengan kata Ibu Yuyun Tadi Kalau misalnya Penelitian Itu Bermula Dari keinginan Tahuan Si peneliti Itu Oke Gimana teman-teman Atas presentasinya Bu Yuyun tadi Boleh dong Kasih reactionnya dulu Boleh dipencet Dari kotak reaction Oke Mantap Terima kasih ya Teman-teman Atas reactionnya Oke Tadi kan kita Sudah di sesi Yang serius-serius nih Kita dengar Presentasi Dan tanya-jawab Tadi Sekarang Sekarang Saatnya Kita adakan Quiz Nah Teman-teman Untuk quiz hari ini Kita akan memilih Tiga orang yang Paling beruntung Dan dipilih Secara Gimana ya Jadi Mengingat dengan Antusiasme Teman-teman Dan para peserta Sekalian Melihat dari Banyaknya orang Yang bergabung Dan banyaknya Teman-teman Yang bertanya Hari ini Pemenang dari Quiz Akan kita pilih Dari penanya pertama Dan kedua Di sesi Q&A Dan kepada Peserta yang Mendaftar Tertama Baiklah Kami mengucapkan Selamat Kepada penanya pertama Dan kedua Yaitu Ibu dokter Dia dan Kak Atik Indri Serta Pendaftar pertama Yaitu Kak Rizka Nabila Selamat kepada Para pemenang quiz Dan quiz ini Disponsori oleh Grab Indonesia Baiklah Kita kasih reaction Tepuk tangannya Untuk teman-teman Yang sudah dapat Quiz hari ini Baiklah Nanti para pemenang Akan Mungkin Bakal dibantu Oleh CIS Untuk dihubungi Ya Bu Monica ya Ya Nanti Saat kami Ngomongi Sekali lagi Kami ucapkan Selamat Kepada pemenang Oke nih Teman-teman Dan peserta Sekalian Kita sudah ada Di penghujung Webinar nih Sedikit informasi Dari CIS Untuk informasi Webinar Dan event-event Selanjutnya Akan kita upload Di media sosial CIS Seperti Instagram Facebook Dan Youtube Jadi tetap Stay tune Di sosial media CIS Baiklah Sebagai penutup CIS Mengucapkan Terima kasih Kepada Ibu Yuyun Kismawati Sebagai narasumber Serta kepada Ibu Monika Raharti Sebagai moderator Dan kepada peserta Peserta yang bergabung Pada webinar Kali ini Terima kasih Sekali lagi Kami ucapkan Sekian dari CIS Sampai jumpa Di webinar selanjutnya Dadah Terima kasih Semuanya Semoga Terima kasih Thank you Banget Thank you Sama-sama Bu Nika Sampai ketemu lagi Kita tunggu Kolaborasi berikutnya Oh Pasti Sudah kebuka Jalannya Sukses selalu ya Ibu Yuyun Dengan program-programnya ya Sama-sama Bu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih semuanya Thank you semuanya Terima kasih Ibu Terima kasih Terima kasih Ibu Yuyun Terima kasih CYS Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih